Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya, welcome back to my youtube channel Spesial banget di video hari ini Aku pengen sharing pengalaman aku selama menyusui Atau mengasihi anak aku di 20 bulan ini Walaupun belum lulus 2 tahun Tapi aku pengen banget sharing ke bunda-bunda semua Yang sedang menyusui Jadi kenapa sih aku harus sharing video ini Ini tuh kayak semacam untuk motivasi buat bunda-bunda yang menyusui Karena aku tau menyusui itu gak semudah yang dibayangkan gitu loh Karena banyak banget kayak kendala-kendala kita dalam menyusui Misal begadang semalaman bikin asih seret Atau misalkan kita stress dikit asih juga bisa seret Nah makanya aku pengen banget share pengalaman aku selama menyusui gitu loh Jadi pas awal-awal aku melahirkan Itu pasti untuk anak pertama pasti kita serba awam ya Kayak misalkan menyusui seperti apa, pelekatan bayi seperti apa Dan kalau misalkan untuk ibu-ibu bekerja contohnya kayak aku Itu juga kan harus memaksimalkan untuk menghasilkan asih untuk stok iya Kemudian untuk DBF di malam hari iya gitu DBF itu jadi maksudnya menyusui langsung ya Jadi tuh kita bener-bener kayak harus memaksimalkan pengeluaran asih Dan aku, aku selalu minum asih booster mamu-um untuk memaksimalkan pengeluaran asih aku gitu loh Jadi aku itu stok asih di kulkas iya Kemudian DBF di malam hari juga iya Makanya aku harus banget konsumsi asih booster mamu-um Jadi aku tuh biasanya supaya asih aku tetap lancar Biasanya aku tuh konsumsi air putih secukupnya Kemudian selain itu juga aku makan sayur-sayuran Contohnya kayak daun kelor, kemudian daun katuk dan lain-lain Dan selain itu juga aku makan buah-buahan Nah yang paling penting setiap hari aku selalu konsumsi asih booster mamu-um 2x2 kapsul dalam sehari Jadi tuh memang rutin setiap aku berangkat kerja, pulang kerja Itu aku konsumsi asih booster mamu-um gitu loh Karena kan aku memang pengen lulus asih 2 tahun untuk anakku Kebetulan kan kalau bekerja itu agak susah ngatur waktunya ya Contohnya kalau misalkan kita gak sempet pumping Atau misalkan kita kurang memanage waktu untuk pumping Itu kan biasanya asih akan berkurang gitu loh Jadi seret gitu loh Jadi biasanya aku selalu sedia asih booster mamu-um kayak gitu Dan aku mau info-in juga Jadi produk mamu-um ini tuh udah terdaftar di Bepong Kemudian udah halal juga Jadi buat bunda-bunda yang pengen konsumsi asih booster Gak usah ragu, kalian bisa konsumsi asih booster mamu-um dengan aman gitu loh Selain itu juga mamu-um tuh terbuat dari natural product gitu loh Jadi bahan-bahannya itu dari bahan alami Di antaranya ada ekstrak daun katuk, ekstrak daun kelor, dan ekstrak ikan gambus Jadi buat bunda-bunda semua yang pengen konsumsi bisa langsung aja Kalau langsung konsumsi karena ini udah bener-bener aman banget Hasiat asih booster mamu-um ini kalian juga harus tau ya Pertama kan memang udah jelas untuk merangsang pengeluaran asih Supaya kuantitas asih kita itu lebih banyak gitu ya Kemudian selain itu juga meningkatkan kualitasnya Jadi kualitasnya tuh lebih baik Contohnya kalau misalkan buat bunda-bunda yang ketika pumping itu Misalkan lemaknya kurang Ketika kalian sudah mengkonsumsi asih booster mamu-um itu Kualitasnya bisa lebih bagus Contohnya misalkan berlemak Kemudian kan itu bagus banget untuk berat badan anak gitu ya Dan kemudian selain itu juga Asih booster mamu-um ini bisa digunakan untuk menambah nafsu makan anak Jadi kalau misalkan bunda-bunda nih punya anak lagi GTM Bisa banget pakai asih booster mamu-um Caranya yaitu setengah kapsulnya bisa dimasukin ke MPAC Atau misalkan ke makanan gitu loh Jadi itu bisa digunakan untuk meningkatkan nafsu makan anak gitu loh Kemudian selain itu juga Buat bunda-bunda yang kesulitan dalam menyusui atau mengasihi bayi ya maksudnya Itu kalian bisa langsung konsultasi di etmamu-um ID Karena mereka menyediakan konselor laktasi untuk membantu bunda-bunda yang lagi menyusui gitu loh Jadi kalau misalkan ada kendala entah itu dari Misalkan kalian udah mencoba menyusui tapi masih seret Atau misalkan mencoba untuk konsumsi tapi masih seret juga Itu kalian bisa dikonsultasikan dengan konselor laktasi Atau misalkan kalian pengen apa namanya Misalkan anak kita bingung put atau bingung puting Kalian juga bisa konsultasikan dengan konselor laktasi dari mamu-um gitu loh Dan tips dari aku buat bunda-bunda semua Penting banget kita untuk konsumsi asih booster mamu-um Kalau misalkan kita pengen memaksimalkan pengeluaran asih Jadi contohnya kayak aku nih yang kerja gitu loh Yang kerja kan harus mengatur waktu untuk pumping dan lain-lain Jadi supaya kita maksimal untuk mengeluarkan asih setiap harinya Jadi wajib banget konsumsi asih booster Nah yang aku pilih dan yang aku rekomendasikan adalah asih booster mamu-um Oke buat bunda-bunda semua Semoga video yang aku share ini bisa bermanfaat dan bisa membantu juga buat semuanya Jangan lupa like, komen, subscribe di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye